Sejumlah warga korban banjir bandang di Kabupaten Situbondo, Jawa Tibur mulai terserang berbagai macam penyakit. Petugas medis dari Puskesmas, Banyu Putih, dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan obat-obatan gratis bagi korban. Jumat siang, petugas medis dari Puskesmas, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, mendatangi korban banjir di Desa Sumber Ranyar dan Sumber Waru. Puluhan petugas medis melakukan pemeriksaan kesehatan kepada semua korban banjir. Pemeriksaan ini dilakukan karena sejumlah korban banjir mulai terserang beberapa penyakit seperti flu, sesak nafas, diare, dan gatel-gatel. Pemeriksaan diakhiri dengan pemberian obat gratis. Sebelumnya banjir menerjang pemukiman warga di dua desa di Situbondo, Jawa Tibur. Jumat pagi kemarin, air sungai bercampur lumpur dan material kayu menerjang sejumlah rumah warga di sepanjang bantaran sungai Banyu Putih. Satu rumah hanyut terbawa arus banjir, sementara puluhan rumah lainnya terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter.